hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel hari ini aku akan kembali mereview sebuah tas dari Torybird jadi kalau kalian penasaran tas apa yang akan aku review jangan kemana-mana keep watching and I hope you enjoy this video kalau kalian lihat tas ini pasti sudah nggak asing lagi tas ini tuh udah bertahun-tahun kayaknya happening banget sampai sekarang yang suka masih banyak banget kayaknya belum ada pipes bosannya ya gitu dari tas ini ya ini adalah soft flaming dari Torybird yang aku pegang ini yang ukurannya small kalau kalian belum tahu ukuran small itu berapa sih dia punya panjang sekitar 22 cm dengan tinggi tas sekitar 15 cm dan kedalaman tasnya 9 cm jadi ini cukup besar ya tasnya kayaknya sih muat banyak terutama kalau kulitnya ini kan memang yang soft ya jadi kayak bisa dimasukin banyak barang jadi walaupun terlihat kecil tapi ini muatnya banyak banget rumi banget si tas ini nah yang aku pegang ini warnanya adalah roasted habanero ya roasted habanero itu kalau di kamera ini kayak kurang ketangkep warnanya terlalu pucat aslinya dia lebih tua lagi lebih gelap lagi dan lebih cantik lagi dong jadi kalau kita biasa bilang sih sebenarnya ini ini lebih ke warna terracotta jadi coklat adahin orange nya atau orange adahin coklatnya gitu cuman terlalu pucat deh kayaknya di kamera aku kayak kurang cakep kalau kalian lihat aslinya itu beda banget ya maksudnya ya lumayan beda lah lebih gelap lagi warnanya dan lebih cantik nah yang berbeda dari small flaming soap ini dia jenis kulitnya itu adalah Napa Leather yang distress dan glaze nah distress dan glaze itu berarti jenis kulitnya itu memang lebih kayak shiny lebih mengkilap lebih licin kayak plastik gitu tapi dia distress juga jadi nggak cuman glaze aja tapi distress atau biasanya kita sebut kulit lecek-lecek kalau di Niki YSL Niki itu kan udah biasa ya kita lihat memang jenis tekstur kulitnya itu distress gitu kayak lecek-lecek gitu nah yang ini sekarang ada dong di soft flaming yang small ini dia kulit ala Niki YSL ala lecek-lecek gitu yang mana sebenarnya aku jauh lebih suka jenis kulit seperti ini jadi kayak nggak rapih gitu loh dan menurut aku sih lebih bandel ya untuk yang jenis kulit distress leather dibanding yang soft biasa gitu tampilannya masih sama walaupun jenis kulitnya agak sedikit berbeda dengan kawan-kawannya yang lain tampilannya masih sama nggak ada perubahan udah biasa ya orang lihat untuk yang soft flaming ini sebenarnya karena tas ini tuh sekarang kayak jadi tas sejuta umat kayaknya hampir semua orang lah punya untuk jenis Tory Burch yang soft flaming baik yang small maupun yang medium tuh banyak banget yang pakai aku sering banget ngelihat orang pakai ini cuman ini ngebedain adalah warnanya ini warna terbarunya si Tory which is kulit yang seperti ini tuh aku suka banget aku memang nunggu banget untuk dapetin si small soft flaming dengan jenis kulit yang little bit glaze and little bit distress seperti ini aku suka banget sih karena kayak lebih awet aja gitu dipakainya lebih bandel gitu Nah sekarang kita lihat di bagian dalam tasnya masih sama sama sebenarnya bukannya dia udah yang magnet seperti ini ya ya magnet kotak seperti ini ini itu aku lebih suka sih untuk snap closer yang magnetik seperti ini karena dia kayak lebih mudah gitu loh dibuka ditutup enggak perlu nyari-nyari apa ya ibaratnya itu kancingnya yang pas gitu ini enggak tinggal dibiarin aja nanti juga dia akan ketutup sendiri dan dibukanya tinggal ditarik aja seperti ini jadi bener-bener kayak praktis banget di bagian dalamnya ini sama ya soft leather tapi soft leathernya dia kayak lebih glaze aja dia nggak ada distressnya tapi kayak lebih glaze aja lebih berkilau gitu kayak plastik gitu di bagian dalamnya dia sama ada satu kompartemen besar terus ada slip pocket yang besar juga bahan bagian dalamnya sama dia warnanya terakota juga dan bahannya itu kayak kain gitu ya terus ada satu zip pocket dan satu lagi ada kompartemen lagi yang cukup besar Oh my god ini apa ya aku masih menyimpan ini karena ini habis dipakai atasnya nih bagian dalamnya seperti ini juga jadi ada ada dua zip pocket di bagian dalam jadi bagian tengah satu terus di bagian sini di bagian belakang ada satu zip pocket terus ada plat gold plate tulisan TB seperti biasa sama dan ada satu kompartemen dan satu lagi kompartemen yang besar ini untuk ukuran tas yang kecil ini roomy dan kompartemen ini banyak banget kayak apa ya aku review kemarin itu kalau nggak salah Michael Corsoho ya kompartemen itu kayak gini banyak juga seperti ini sampai ada dua zip pocket di dalamnya ada slip pocket lagi kompartemen utamanya yang besar dua jadi ya nggak usah ragu lah ya kalau untuk muatan tas ini tuh udah pasti banyak banget dan bisa super rapi banget naruh barang-barang di dalam tas ini karena kompartemen itu udah dibagi-bagi banyak jadi kayak kita nggak usah bingung-bingung nyari benda dalam tas nggak usah ngaduk-ngaduk gitu karena karena tercampur semua jadi bisa kamu pisah-pisahin sesuai dengan kebutuhan kamu untuk di kompartemen dalam si sopleming ini overall nggak terlalu banyak yang bisa aku review karena semua juga udah tahu lah ya untuk yang sopleming ini reviewnya udah banyak dia sama apa ya ini strapnya strapnya dia ada leather padnya seperti ini ada shoulder padnya seperti ini dari kulit dua-duanya dikasih aku suka banget nih kalau dua-duanya gini karena kalau dijadiin shoulder strap dia nyaman karena dua-duanya ada solder padnya terus dia perpaduan antara chain dan leather juga yang membuat dia kelihatan jadi lebih kalem karena kalau pull chain gitu kayak lebih mencolok tapi kalau dipadu sama leather gini menurut aku jadi lebih kalem dan lebih casual tampilannya warnanya sama semua terakota semua dan perpaduan gold dan terakota aku suka karena nggak terlalu mencolok jadinya jadi kalau untuk dipakai santai dipakai daily casual ini masih oke banget dan untuk ukuran small ini kenapa aku suka banget ini karena kalau dijadiin sling ini pas banget dan cocok banget nggak terlihat terlihat terlalu besar karena aku sendiri kan sukanya kalau tas itu dipakainya as a sling bag ya jadi ini cocok banget makanya aku suka bener deh warna yang small ini suka bener ya suka banget yang warna yang small ini dari warnanya dari jenis kulitnya aku juga favorit aku banget nih jadi kalau kalian yang suka sama sopleming tapi khawatir untuk jenis kulitnya yang super sensitive ya sopleming itu memang kulitnya jenis kulitnya sangat lembut ya sangat sensitif kalian bisa cari alternatif lain contohnya ini si distress glazed leather ini dia kayak lebih bandel lagi dibanding yang sob biasa nanti aku akan on modelin juga ya biar kalian lebih jelas ngeliat atas ini Oke jadi selesai sudah aku mereview tas story birds yang sopleming ukuran small warnanya adalah roasted habanero jadi kalau kalian bisa lihat langsung warnanya cantik banget ya sayangnya nggak ketangkep di kamera handphone aku tapi ini adalah alternatif pilihan kalau kamu bosen sama warna coklat misalnya atau warna hitam atau warna krem habanero ini cantik banget warnanya jadi bisa merefresing mata kalian kalau biasanya melihat warna-warna yang biasa gitu apalagi dengan jenis kulit yang glass distress ini bener-bener kayak lebih tangguh lagi ya untuk dipakai as a daily bag oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like dan di share disini yang kalian punya semoga apa ya aku sampaikan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua jika belum subscribe channel aku silahkan di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya jadi setiap aku upload video baru kalian gak ketinggalan terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai akhir keep healthy and see you on my next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati